Ya berburu kuliner, tak lengkap rasanya jika untuk dinikmati sendiri. Berkacah dari hal ini, sebuah hotel di Surabaya Barat siapkan konsep menu seserawung dengan penyajian yang unik. Seperti apakah itu? Berikut informasinya. Kembali pada tradisi. Semangat inilah yang mengilhami terciptanya menu seserawungan di sebuah resto hotel yang terletak di jalan Majen Sungkono, Surabaya. Selain nasi yang ditaburkan dalam wadah daun pisang, ada mie goreng, telur, ayam, urap-urap, dan masih banyak jenis laut yang lain. Tak cuma itu, sensasi makan satu menu beramai-ramai dalam satu meja akan membuat ikatan kekerabatan yang intim. Ini menunya itu yang kita sebut sebagai menu serawungan, yang dimana artinya itu adalah berkumpul bersama. Di sini kita lebih berbeda penyajiannya, karena di sini kita akan langsung makan bersama-sama di atas meja dengan berbagai macam menu tradisional. Lebih tepatnya lebih ke menu Indonesia sih. Jadi di sini ada urap, ada mie goreng, kemudian juga ada telur balado. Sungguhkan menu dengan semangat kekeluargaan menjadi alasan terciptanya menu ini. Satu porsi menu seserawungan bisa dinikmati antara 10 hingga 15 orang. Saya lihatkan konsumen banyak yang suka kulineri ya, kalau sendiri pun gak enak. Banyak kan kita rame-rame, jadi saya ambil ide ini kok gak bikin rame-rame tapi murah. Tapi disajikan di hotel dengan suasana yang mewah. Menu ini nanti ada ceker pedas, nasi goreng pedas, cuma sebuah pedas. Menu ini cocok bagi kalian yang akan menggelar acara kumpul kerabat dan keluarga seperti arisan, perayaan ulang tahun, dan perayaan lainnya. Menikmati santap seserawungan, pengunjung cukup merogoh kocek 80 ribu untuk tiap orang. Ada baiknya jika memesan dulu menu ini sehingga bisa dihitung porsi yang akan disajikan. Juri Susanto melaporkan untuk NET.